Ya kembali di Netbali, sebanyak 3.200 siswa lulusan SMP di Buleleng terancam tak mendapat sekolah negeri lantaran kuota SMA dan SMK negeri penuh. Sejumlah siswa masih memaksa untuk bisa melanjutkan ke sekolah negeri lantaran biaya sekolah swasta yang cukup mahal. Hari terakhir pendaftaran siswa SMA dan SMK di Buleleng, Bali berakhir kisru. Pasalnya sebanyak 3.200 siswa tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan di SMA dan SMK negeri. Setelah pendaftaran ulang ditutup pada Rabu siang, sejumlah orang tua dan siswa tetap ngotot mendaftar ke sekolah negeri. Sekolah swasta dinilai cukup mahal dan lokasi yang jauh dari tempat tinggal. Dua. Dua sekolah? Mana aja? SMK. SMK 2 sama SMK 1. Semuanya gimana? Semuanya gak ada yang diterima. Gak ada yang diterima. Name sendiri berapa? 21,4. 21,4. Ini di SMKK gimana tadi? Disuruh nunggu dulu. Nunggu dulu? Gimana? Kecewa gak atau gimana? Bingung nyari sekolah? Bingung. Kenapa milih negeri deh? Sudah swasta bayar. Swasta bayar. Kalau adik sendiri keluarga gak mampu? Iya. Kekisruhan ini membuat kepala UPT Dinas Pendidikan Bali Kabupaten Buleleng, MADESUARJA dipanggil oleh Komisi 4 DPRD Buleleng. Tak hanya itu, beberapa kepala sekolah pun juga ikut dipanggil. Kekisruhan terjadi bukan pada proses penerimaan siswa, namun sejumlah orang tua yang tetap ngotot agar anak mereka bisa diterima di sekolah negeri. Dalam pertemuan ini sejumlah rekomendasi pun dimunculkan. Seperti penambahan ruang kelas dan bagi siswa kurang mampu, pemerintah akan merekomendasikan siswa tersebut untuk diterima di sekolah negeri. Kalau ini penambahan kuota yang diberikan oleh Pak Gubernur ini kan justru anak-anak yang miskin. Sasarannya yang miskin itu diberikan kesempatan untuk mereka memilih sekolah di negeri. Miskin itu pun juga dikategorikan yang termiskin di antara mereka yang melamar itu. Itu juga kepala sekolah yang berikan kami kewenangan untuk menjeleksi itu. Yang jelas kategori miskin itu akan diadakan suatu persyaratan yang mengatur di tiap-tiap sekolah. Suarja menambahkan setelah tanggal 5 nanti siswa akan dikumpulkan dan akan diberikan pemahaman mengenai jenjang pendidikan yang layak. Berdasarkan data jumlah lulusan SMP di Buleleng, pada tahun ajaran ini mencapai 11.472 orang. Sementara daya tampung seluruh SMA-SMK negeri di Buleleng hanya 8.272 orang. Artinya ada selisih 3.200 orang siswa yang belum mendapatkan sekolah di tahun ini. Anggota Komisi 4 DBRD Buleleng Nyoman Gedewan Dira Adi berharap ke depannya pemerintah dapat menyiapkan lebih banyak ruang kelas di sekolah negeri. Dari hasil dengar pendapat nampaknya semua komponen SMA-SMK yang ada di Buleleng sudah menyatakan kesiapannya baik dari sisi infrastruktur sekolahnya maupun SDM-nya untuk menampung mereka-mereka yang belum diterima. Terkait hal ini Gubernur Bali telah mengeluarkan surat edaran bagi seluruh sekolah negeri agar dapat menambah rombongan belajar setiap kelasnya sebanyak 4 orang. Namun hingga saat ini seluruh sekolah SMA-SMK di Buleleng belum berani menerima siswa tambahan lantaran masih kekurangan berbagai fasilitas. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.